Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di YouTube channel Kedika, dan bener-bener kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Di video kali ini, saya akan membahas satu produk terbaru dari Sony, namanya Sony ZV-1. Salah satu kamera yang menurut saya menarik banget, khusus buat kalian, para casual user. Buat kalian yang suka nge-vlog, buat kalian yang suka update Instastory, buat kalian yang aktif banget di social media. Detailnya, simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, kamera Sony ZV-1 ini memang diperuntukkan buat kalian para casual user yang suka banget nge-vlog, suka banget update di social media secara instan. Karena kamera ini terbilang sangat ringkas untuk di bawah dan juga sangat compact ataupun kecil. Nah, sekarang kita mulai melihat dari sisi fisik atau bodi kamera ini. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari sisi desain, kamera ini memang di-desain sangat simple dan juga compact, sehingga mudah banget buat kalian bawa kemana-mana. Dan kalau dilihat dari build quality-nya, finishing kamera ini cukup baik, teman-teman. Dengan bodi yang juga saya bilang cukup oke dan tidak glossy ya. Jadi ini cukup ngedove, sehingga kalau misalnya kita pegang itu tidak licin. Kamera ini juga sudah menyediakan grip kecil untuk pegangan kita di tangan, walaupun mungkin kesannya seperti karet yang ditempel. Tapi menurut saya ini usahanya cukup bagus untuk Sony, karena memang supaya kamera ini tetap terlihat kecil, simple, dan memang gampang buat digengkang. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di bagian atas kamera ini, ada beberapa tombol yang bisa kita dapatkan. Yang pertama ada tombol on-off, kemudian ada tombol mode, tombol record, tombol shutter, dan ada tombol C1 yang kalau ditekan, ini akan mengaktifkan fitur defocus mode-nya. Kemudian ada switch untuk zoom in dan zoom out lensanya. Di samping itu ada juga hot shoe yang bisa kalian gunakan untuk bisa naruh mic, atau mungkin kalian bisa cantumin flash eksternal di hot shoe ini. Terus, kalau kita lihat di bagian kanan kamera ini, kalian bisa dapatkan tiga port. Yang pertama ada port mic, kemudian port USB, dan juga port HDMI. Yang menarik dari kamera ini, Sony sudah menyediakan satu tombol record yang cukup besar di daerah atas ini, dekat dengan tombol shutter. Dan ini untuk memudahkan teman-teman yang memang hobi banget nge-take video secara spontan. Karena memang tujuan kamera ini untuk para casual user yang memang suka banget update untuk bikin video-video singkat ya, untuk update di sosial media. Dan menurut saya itu salah satu terobosan yang menarik, karena gak banyak ya, para produsen kamera lain itu menyediakan tombol record yang sebesar ini. Ya, biasanya pun kalau ada tombol record itu hanya tombol kecil gitu, yang biasanya terdapat di bagian jempol, tapi ini bener-bener posisinya di atas. Jadi ini sangat memudahkan kalau misalnya kalian menge-take video seperti ini. Dan karena memang tujuan Sony membuat kamera ini adalah kalau untuk video, maka Sony membekali LCD kamera ini dengan LCD variable yang bisa diputar seperti ini, dan di-flip ke depan seperti ini. Ini mempermudah kalian buat yang pengen nge-flop. Dan ini menurut saya satu terobosan yang cukup menarik dari Sony. Ya, karena biasanya Sony itu suka bikin layar LCD yang nge-flipnya gak terlalu jauh ya. Biasanya hanya beberapa derajat dan 6400 yang saya punya juga nge-flipnya ke atas gitu ya. Dan ini nge-flip ke samping ini akan mempermudah, khusus banget buat kalian yang mungkin pengen pakai audio tambahan seperti mic kalian bisa taruh di atas dan nanti saya akan jelasin ada sesori tambahan yang menurut saya juga cukup menarik dari kamera ini. Satu hal yang menarik juga, sudah ada fitur touchscreen, tapi touchscreennya ini hanya sebatas focusing. Jadi kalau kalian nyari fokus itu udah bisa nge-touch. Cuman sayang aja sih menurut saya, kalau misalnya fitur touchscreen ini bisa langsung aktif untuk pengaturan menu ya setting menu dan lain sebagainya saya rasa ini akan menjadi daya tarik tersendiri buat kamera ini. Apalagi memang tujuan kamera ini sendiri dibuat untuk para casual user yang memang pengen singkat dan gak pengen ribet. Oke teman-teman, kalau kita berbicara tentang sensor kamera ini. Kamera ini udah menggunakan sensor CMOS Exmor RS 1 inch dengan lensa equivalenya 24-70mm dengan f terbesarnya di 1,8mm Nah, kalau dengan f 1,8mm ini akan sangat membantu banget buat kalian yang mungkin pengen banget ngambil gambar di kondisi yang kurang cahaya. Tapi sedikit koreksi dari saya mungkin 24mm kalau pengen kalian nge-vlog pakai tangan seperti ini, saya rasa framingnya gak terlalu luas gitu ya. Kalian mesti nambahin mini-pod atau gak tongsis kalian biar lumayan jauh. Nanti kalian bisa lihat beberapa sampling video yang saya gunakan kamera ini sebagai kamera vlog. Kalian bisa bandingin langsung, bisa lihat langsung bagaimana framing dari kamera ini sendiri. Next, salah satu fitur yang menurut saya menarik banget dari kamera ini adalah dia udah menggunakan 3 mic di atas ini. Jadi kalau misalnya kalian punya kamera ini nanti di atasnya itu kayak ada jaring-jaring speaker gitu ya. Jadi ini, tapi di dalamnya ada mic. 3 mic directional yang diklaim ini punya kualitas audio yang jauh lebih baik. Jadi mic-nya bener-bener akan fokus ke audio yang ada di depan kamera ini. Dan satu hal yang menarik juga menurut saya jadi Sony udah ngasih satu aksesoris tambahan ya. Yang ini, ini unik. Baru saat kali ini saya temukan ada aksesoris seperti ini. Dimana ini adalah hot shoe tapi ada dead cat-nya. Ada bulu kucingnya. Yang kalau misalnya digunakan, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ini akan menutup bagian dari mic itu sendiri untuk mengurangi hembusan angin ya. Jadi pip-pop dari angin-angin yang misalnya kita nge-vlog di luar. Itu kan sering banget. Kalau misalnya kalian pakai mic, nggak ada dead cat-nya, biasanya ada boop-boop-boop audio. Dan itu mengganggu banget. Nah, dengan menggunakan aksesoris ini, akan mendapatkan hasil audio yang jauh lebih baik. Detailnya mungkin kalian bisa lihat di footage yang satu ini. Oke teman-teman, sekarang saya sedang nyobain audio dari Sony ZV-1. Dipikir apa-apa? Anginnya kencang banget. Sekarang kalian bisa dengerin langsung kualitas audio yang lengkap sama kamera ini. Saya juga udah pakai dead cat-nya di atas sana. Gimana hasil audionya? Kalian sendiri yang nilai, oke? Next, fitur lainnya yang juga sangat unik menurut saya adalah tombol defocus ini. Jadi ada satu tombol namanya defocus dan ini bisa digunakan buat kalian yang pengen banget punya latar belakang atau background yang bokeh. Biasanya kita kalau misalnya pengen setting dapet bokeh, itu kita harus atur aperture-nya di F terbesar. Kalau di kamera ini F terbesarnya F1.8. Ya kan? Nah itu kalian harus di F1.8, kemudian kalian harus setting lagi shutter speed, ISO dan lain sebagainya, supaya background kalian kelihatan bokeh. Tapi dengan kamera ini, cukup dengan satu tombol ini, kalian akan mendapatkan gambar latar belakang atau background yang lebih bokeh dari yang sebelumnya. Dan ini pasti menarik banget ya, kalau misalnya nge-vlog, tapi background-nya bokeh itu akan jadi satu nilai tambah sih menurut saya. Oke, kali ini saya mau nyobain fitur defocus mode-nya. Jadi kalau fitur ini diaktifkan, katanya background-nya bakal otomatis langsung bokeh. Kita cobain aja. Saya mau tekan sekarang. Oke. Kalian bisa lihat perbedaannya kayaknya emang nge-blur ya. Jadi F-nya udah di 1.8 ini pasti. Jadi ini bikin background atau outer belakang saya tuh jadi lebih bokeh. Ini kalau nge-vlog kayak gini jadi lebih asik sih menurut saya. Fitur yang satu ini paling saya suka. Apalagi buat temen-temen yang kebetulan, itu casual user yang memang suka banget nge-review barang. Suka banget nge-review produk yang lagi pengen ditunjukin ke orang yang sedang nonton. Misalnya kalian lagi nge-review makanan, kalian lagi nge-review barang-barang yang mungkin kecil yang kebiasaan, kalian tuh nunjukin barangnya. Kayak, guys ini saya dapet barang nih dan ini kalian bisa lihat detailnya gitu ya. Biasanya kalau ditunjukin kayak gitu, kamera itu akan tetap fokusnya ke wajah. Karena rata-rata kamera di zaman sekarang itu udah face detection. Kalian harus nutupin muka dulu, baru nanti fokusnya akan pindah ke objek yang di depan kamera. Tapi dengan fitur yang namanya fitur showcase ini, kalian cukup menunjukkan produknya ke depan kamera dan otomatis kameranya bakal langsung nge-fokus yang objek yang paling depan. Menurut saya itu salah satu terobosan yang menarik banget. Apalagi buat temen-temen youtuber yang suka banget review makanan, review bareng-bareng yang ya pasti berguna banget fitur ini. Satu fitur yang menurut saya oke banget, khususnya buat kalian yang suka banget update instastory. update stories lah intinya kayak gitu. Atau kalian pengen main tiktok, ini fitur menarik banget. Adanya fitur video vertikal ya. Rata-ratakan kamera itu nggak banyak yang punya fitur video vertikal. Jadi ini kebantu banget. Apalagi mungkin kalian, smartphone atau handphone kalian, kualitas kameranya nggak terlalu oke. Dengan kamera ini, dengan video vertikalnya, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman atau mendapatkan hasil video yang jauh lebih baik. Satu hal yang harus teman-teman ketahui, untuk transport data video dari kamera Sony menuju ke smartphone kalian, ada satu fitur yang harus kalian aktifin di kamera kalian, supaya ketika transfer datanya ke handphone kalian, itu videonya ada suaranya. Karena memang kamera Sony ini, format videonya adalah X-HVCS, yang kalau misalnya kalian pindahin ke smartphone, itu kebanyakan audionya nggak kebaca. Jadi cuma kebaca gambarnya aja. Nah fitur yang kalian harus aktifkan di kamera Sony kalian adalah fitur proxy recording. Jadi teman-teman, guna dari fitur proxy recording ini adalah untuk menduplikat file video kalian ke file yang lebih kecil. Dan ini cocok banget untuk di transfer ke smartphone kalian, sehingga nanti kalian bisa dapat gambar yang ada suaranya. Jadi jangan bingung lagi, kalau kalian punya kamera Sony, selama ini punya permasalahan transfer file videonya ke smartphone dan nggak ada suaranya, itu cukup kalian aktifin aja fitur dari proxy recording tadi. Dan terkhusus buat kalian yang suka nge-vlog teman-teman, kamera ini punya autofocus yang oke banget, ditambah lagi kamera ini juga punya fitur steady shot. Jadi kalian akan mendapatkan gambar yang jauh lebih stabil, kalau kalian nge-vlog sambil jalan dan sambil menggerakkan kamera kalian, kalian masih akan tetap dapat gambar yang oke dan juga tetap fokus. Terus, satu fitur yang menurut saya oke banget dari fitur video dari kamera ini adalah, kamera ini udah bisa record sampai dengan 120 fps. Jadi buat kalian yang suka banget bikin vlog-vlog slow-mo, kamera ini pasti berguna banget buat kalian. Nah, satu fitur yang ini pasti disukain banget, apalagi buat cewek-cewek yang suka main tiktok, yang suka intinya pengen terlihat lebih glowing kalau misalnya di kamera. Jadi kamera ini punya fitur namanya soft skin effect. Jujur saya nggak terlalu suka sih fiturnya, karena ya saya suka banget gambar itu natural gitu, yang nggak terlalu lebay. Tapi buat kalian yang suka banget terlihat selalu glowing di depan kamera, fitur ini akan sangat berguna banget khususnya buat kalian. Nah, teman-teman kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurut saya kamera ini worth it banget buat kalian miliki, apalagi kalian para casual user yang pengen banget selalu update setiap saat di social media, pengen dapet kualitas gambar yang bagus gitu ya, yang tetap oke, kamera ini bisa jadi pilihan buat kalian untuk selalu mengisi fit-fit Instagram kalian atau story-story Instagram kalian. Ataupun buat kalian yang lagi nge-youtube sekarang, konten creator yang suka banget review, suka banget bikin vlog instan, kamera ini pasti membantu pekerjaan kalian. Dan kalau untuk urusan lensa 24-70mm f1.8, saya suka banget di f1.8-nya, karena pastinya ini akan membantu banget buat yang ya kebetulan dapet tempat yang kurang cahaya. Tapi di 24mm-nya mungkin ini agak kurang luas gitu ya. Ditambah lagi ini adalah tipe kamera yang compact, yang memang lensanya itu nggak bisa digonta-ganti. Jadi mungkin kalau misalnya Sony pengen banget ngeluarin kamera di generasi keduanya, mungkin lebih baik dipikirin variable lensanya itu di 18mm mungkin, itu akan sangat lebih luas lagi gitu ya, mengingat sensornya hanya 1 inch gitu ya, lumayan kecil. Terus yang lainnya paling soal touchscreen yang baru sebatas focusing, belum bisa ke menu, kalau misalnya nanti ada next generasinya, mudah-mudahan ada touchscreen yang bisa atur sampai ke menu-menunya. Pasti akan sangat oke, lagi lebih oke untuk para casual user. Dan kalau berbicara tentang hal yang saya sukain dari kamera ini, ini ada beberapa hal yang saya suka banget, kayak tombol record-nya yang juga udah gede banget ya, kalian bisa langsung record pakai telunjuk gitu kan, biasanya harus di jempol, dan itu mungkin nggak banyak orang yang familiar, apalagi buat yang baru banget pegang kamera kan, biasanya nyari tombol record itu pasti di atas gitu ya. Jadi ini terobosan yang oke banget menurut saya dari Sony. Kemudian ada tombol defocus button ya kan, itu juga ngebantu banget buat yang pengen selalu bokeh background-nya, apalagi ada fitur yang bisa ngelusin wajah ya, fitur filter soft scan ini menurut saya ya, buat kalian yang suka banget tetap glowing, ini ngebantu banget. Terus audionya saya suka ya, dia punya 3 mic yang udah bener-bener support, apalagi buat kalian yang suka nge-vlog, pengen banget dapet audio yang cukup baik. Ya, ini mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat buat temen-temen yang kebetulan lagi hunting kamera flow, yang gampang banget dibawa, nggak ribet, kecil, bisa dimasukin ke tas. Ini salah satu rekomendasi dari saya, Sony ZV-1. Dan buat temen-temen yang pengen cari tahu produk Sony lebih lengkap, kalian bisa langsung follow instagram sonyalapa underscore ID, atau subscribe YouTube channel Sony Indonesia. Sekian dulu video kali ini temen-temen, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke temen-temen kalian. Jangan lupa juga di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nika Nugra, saya Wassalam dan sampai jumpa.